Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Shinmeh Setelah sekian lama Shinmeh gak upload ya teman-teman Karena ada kesibukan, sedikit kesibukan ya Shinmeh akhir-akhir ini kerja, cari duit ya Tapi gimana ya, main GSD mungkin terlalu serius buat Shinmeh ya Jadi Shinmeh akhir-akhir ini main Genshin ya teman-teman Kayak santai gitu mainnya Dan mungkin kalau main speedrifter tuh kemarin cuman login daily Udah kelar gitu ya teman-teman Soalnya agak sibuk juga sih akhir-akhir ini ya teman-teman Oke tanpa basa-basi lagi Disini Shinmeh akan review salah satu pad yang baru keluar di GSD Namanya adalah White Impermanence ya teman-teman Disini Shinmeh udah gacha Dia berapa ya, berapa baterai ya Sekitar 130an baterai kayaknya Gak salah Gak hoki sih Shinmeh gachanya ya teman-teman Dan ini kita lihat skill pasif item dan skill pasif si speednya Ketika menggunakan Magnet, Missile, Tornado, Lightning 35 peluang mendapatkan kupi Wih, jadi setiap kita pakai item ya Seganal jenis item ya kayaknya ya Magnet, Missile, Tornado, Lightning 35% peluang mendapatkan kupi ya Tapi maksimal 4 kali kayak si unicorn ya teman-teman Kalau unicorn dia rudal Memicu 4 kali per game Sama kayak ini maksimal 4 kali per game ya teman-teman Dan skill ininya Speednya yaitu tiap 8 detik 40% meningkatkan mini boost power Plus 8% untuk 6 detik ya teman-teman Jadi Shinmeh berharap bahwa pet ini sering nyala di race ya teman-teman Ya meskipun cuman mini boost power Tapi itu lumayan ya teman-teman Bisa nambah akselerasi juga Nambah speed kalian ya Disini kita lihat skinnya teman-teman Disini affectionnya Affectionnya itu Kalau di white impermanence Dia black impermanence-nya itu Punya affection skill 2 Di white impermanence-nya Tapi kalau yang di black impermanence Dia itu skillnya di ada di skill 3-nya Yaitu skill pasif Speednya ya teman-teman Cuman gak ngerti Nah nih dia tuh gak tau Kayak belum di fix gitu ya teman-teman Sama si garena-nya Ini si white impermanence ini teman-teman Nah tapi belum di ini ya teman-teman Belum di fix sama si garena-nya ya teman-teman Dan mari kita lanjut ke ini White impermanence-nya teman-teman Kita langsung deploy ke semua race-nya teman-teman Mari kita langsung cobain dia Di ini sih teman-teman Di rank item item ya teman-teman Soalnya kalau di solo item Atau di quick race Solo Di quick race item Biasanya tuh jarang nemu kemain ya Jadi kita langsung aja Ke rank team item ya teman-teman Kita coba 2-3 gameplay Melihat hasil Apakah Ini pet Sangat-sangat warik tuh di gacha ya teman-teman Oke disini kita udah dapet matching Kita ban windmill island seperti biasa Karena terlalu Ngeselin ya teman-teman Oke Oke Yaudah gak apa-apa Wih disini ciwi-ciwi ya Semoga ciwi-ciwi asli teman-teman Biasanya kalau ciwi-ciwi ini Jago teman-teman Main item tuh jago ya Oke mari kita langsung Ke match Nya Oke Swift Swift Asean glory Oh teman-teman kita pake star hunter semua ya Hmm Oke 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 Karena aku punya black impermanence ya teman-teman Jadi skill pasif keduanya White impermanence tuh diperkuat ya Persenannya Lupa aku tadi berapa persen ya Anjir Barbarna Gak bisa Aduh gak bisa Ini dong aku Aduh Gak kena dong Gak kena dong Padahal itu magnet loh Aduh gak Gak nyala teman-teman Nice tuh Nyala petnya ya teman-teman Nice Nice Aduh Teman kita kena ufo Dan ngalangin jalan Wow Nice Dapet lagi pasifnya teman-teman Wah Gila Pasifnya nyala mulu loh Keren 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 Tapi maxnya itu cuman 4 kali ya teman-teman Sayang banget Give me magnet sayang Kalo ada ya Nice Nice Tidak nyala Tidak nyala Tidak nyala Aduh Aduh Oh iya Tidak nyala Aduh gak nyala teman-teman Anjir Tidak nyala teman-teman Sayang banget Sayang banget kita Sayang banget kita kalah ya teman-teman Sayang banget Sayang banget Sayang banget Meskipun tadi Pasifnya nyala 2 kali ya teman-teman Tapi kita kalah teman-teman Aduh Susah ya Oke 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 Next kita harus menang teman-teman Next kita harus menang teman-teman Oke kita ada di match yang selanjutnya Kita band urban Aduh Agak kesel lah kok ya sama urban Tapi oke Pingguin di band Oke moonville Tadi ada NFS Miko Sekalian di invite ya teman-teman Kita Apa namanya Di rank match team item Bareng Aduh Kayaknya ini satu team Satu 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 club dah Kayaknya ini satu club dah Oke oke Semoga Selain Padnya sering nyala Kita juga menang ya teman-teman Semoga aja ya teman-teman Tuh Gimana Aku bisa Maju Kalau ditabrak Ini Oke nice Dapet Pasif Aku maju dulu Jadi yang nomor 2 Atau teman kita nomor 2 ya Aduh Hampir 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 Tidak ada angel Tidak ada angel Tidak ada angel Tidak ada angel Aduh Tidak nyala lagi Padahal kan pakai magnet ya Kenceng banget Ayo 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 Aduh Tidak nyala lagi Hmm Telat 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 banget Telat banget Telat banget Aku pakenya Tolonglah Telat banget Aku pakai shieldnya Teman-teman Aduh Gak ada Ini ya Item yang bikin Trigger ya Please nyala Aduh Gak nyala teman-teman Banyak banget Ufonya Anjir Serius Aduh Aduh Andanya Kita dapet Kuki lagi Sumpah Aduh Nyalah cuma sekali Itu pun di awal-awal Aduh Aduh Lagi-lagi Lagi-lagi teman-teman Kalau kita review Pet ya Itu Pastinya gak ada nyala Menang Astaga Kalau pasti Gak nyala menang Teman-teman Nyalanya cuma sekali Itu pun Awal-awal doang Ya Aduh Parah sih Parah 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 Aduh Gak apa Ini kita coba Di team item Tiga kali ya Teman-teman Nanti kita coba Di speed juga Tiga kalian lah Jadi total Satu Satu video Itu ada 6 gameplay Semoga videonya Gak kepanjangan Ini cuman Lihat gimana Pet ini tuh Worth Teman-teman Jadi Bisa kalian belajar Atau enggak Kita ban Apa ya Dragon Gate Aduh Pengen ban roaster Sebenernya Tapi Yaudahlah Aya Nightless Aya Oke lah Boleh 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 Miko pet Kepiting ya Baru sadar Saya Tadi Kayaknya Dia pake pet Haram sih Tapi Ya sudahlah Oke Bagi magnet Oke 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 Bagi magnet Kelu ya Gue juga butuh Mereka Lelanya Pak Aya Tadi Bikin' Tadi Aduh, oleng anjir Kena dong Anjir Gomenah, Shay Oke, oke ini Kok ini sepertinya review pet kepiting ya Bukan review pet Bukan review pet wet impermanence anjir Dari tadi gak nyala soalnya guys Woyah, ayah, ayah Aya, seperti biasa Siapa temannya yang kena pisang? Pasti jin, meh Aduh, ini nih Anjir, kena topan sendiri Nice, nyala lagi gun Gitu dong Ini baru review pet gun Aduh, gak nyampe dong Iya, nice tuh, perfect Nice, 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 nice Gitu dong Itu baru namanya review pet teman-teman Nah, terus kita lanjut ke skill Ininya teman-teman Skill speednya Gimana kalau kita pakai speed Apakah dia sering nyala? Teman-teman, disini kita sudah melihat Bagaimana performa White impermanence di team item ya Eh, di item mode Nah, disini kita akan cobain White impermanence di solo speed ya teman-teman Dimana skill tiganya bekerja Apakah cepat nyala atau enggak ya teman-teman 30% atau berapa persen tadi? Pokoknya ada di bawah 50% Seenggaknya kita ada Kita ada ngarep lah sama ini pet Cepat apa, sering nyala ya teman-teman Kita tungguin aja deh ini matchingnya ya Nah teman-teman, kita sudah dapat Solo speednya ya Kita ada di winter milkshake Winter milkshake yang gak enak ya Winter milkshake Oke, kita ada Beauty of Time lumayan Oke Gak biasa ya teman-teman Biasanya tuh twin ares disandingin Sama black impermanence ini White impermanence gitu Oke, mari kita langsung Gas Kok gak kepencet Oke, nyala guys Aduh gagal konti Ini memang kebanyakan main kicky speed ya Jadi mainnya tuh di HP Jadi pas main GS jadi type tuh kayak Ini lagi ya Keriset gitu skillnya anjir Loh kok Oh, ngelai ke Eh, anjir Anjir Hmm, menurutku sih Gimana ya Kalau skill Pasif Speednya Kayaknya gak terlalu Worth it ya Daripada black impermanence Jauh banget malah Perbedaannya jauh banget malah Kepakainya ya Mungkin kepakainya di item aja sih teman-teman Kepakainya di item aja sih Fix Kepakainya di item aja Oke, kita akan langsung cobain Ke match yang selanjutnya ya teman-teman Kita langsung Masuk ke match yang selanjutnya Yaitu di sleepy forest ya teman-teman Ini C-pean kah Duk sama C ini Oke Disini kok Ajang mobil speed pass ya Ada Tide Star Hunter Tiran dong Buish, mantap Tiran-tiran mobil B Kayaknya Pro challenge Kayaknya ini orang ya Kayaknya ya Soalnya Jarang-jarang ada yang Pakai mobil B Di level 60-an Anjir Tiran Tiran Ya Allah Seperti biasa Dia tetap Menjadi Terbarbar ya Mobil B terbarbar ya Setelah Razor Easy boy Nyalah ya Hmm Mayan Mayan Nyalah Molo I I I I I I hai 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 uh nice 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 hampirnya record dong aku ya mungkin kalau enggak dibar-bar sama tiran bisa 125 ya anjay masih ada di ini sih masih ada di tahap keraguan sih menurutku memang skill tiganya si pet imperme white impermanence nggak cocok dipakai di sped ya cocoknya di item teman-teman bener-bener cocoknya di item ya kalau kalian punya black impermanence ya temen-temen bolehlah nambah-nambahin si skill 2 nya ya oke mari kita langsung ke match yang terakhir ya temen-temen ini last game semoga gak kutukan setelah sekian lama seperti menunggu jodoh kata desemberpen ya kita akhirnya mau matching temen-temen ini adalah match yang terakhir ya temen-temen semoga kita enggak kutukan biasanya kalau gameplay terakhir itu kutukan ya temen-temen Oke sepertinya ini orang yang beda ya dari yang temen-temen tadi disitu kalau rekod malem tuh orang-orang itu itu aja gitu loh aku takutnya kalau coba di ranked solo speed tuh susah ya temen-temen susah ya tadi aja coba kalah mulu anjir oke nyala nih hai 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 ohyei nyalak lagi temen-temen aku ngerasa kalau pakai pet ini mobil kita lebih kenceng ya temen-temen flexibility akselerasinya tuh eh ditambah gitu loh enak-enak-enak meskipun lebih enak black in permanen sih tapi boleh lah ya nggak kepencet dong ininya driftnya wcw lah nggak kunti anjir aduh nggak cw lagi masih tetap berada di zona nitro teman-teman eh nggak cw lagi oke nice ini adalah gameplay terakhir ya teman-teman terima kasih kalian yang udah nonton sampe abis ya karena kalian tau white in permanennya selebih prefer ke item ya teman-teman bukan ke speed kalau misalkan kalian gak cap white in permanennya hanya untuk nambahin skill tiganya sih black in permanennya it's ok silahkan itu terserah kalian menurutku mungkin worth it ya soalnya ini buat item bagus teman-teman jadi setiap kalian pakai item apapun ya kayak item attack apapun roket tornado lightning kalian pasti dapet kupi teman-teman meskipun max cuma 4 kali kayak si unicorn ya teman-teman tapi itu worth sekali ya oke kita tap untuk lanjut mari kita langsung berada pada ini kesimpulannya oke teman-teman jadi kesimpulannya adalah jika kalian satu jika kalian punya black impermanence kalian mesti gacha white impermanence ya teman-teman karena stacknya nambah satu teman-teman satu atau berapa gitu pokoknya setauku dia tuh nambah ya teman-teman nambah skill tiganya si black impermanence dan juga kedua kalau kalian pemain item juga kalian juga harus gacha pet ini karena pet ini tuh worth it banget ya dia pakai segala macem item apa enggak segala macem sih kayak cuman magnet misil tornado lightning tuh kayak mencakup semua attack yang ada di item kalian pasti dapet misil lagi kupi ya teman-teman itu worth banget sih meskipun dia peluangnya 35% ya teman-teman tapi unicorn aja yang berapa berapa persen ya 37 juga ya itu menurutku worth it banget teman-teman soalnya gak cuman satu item jenis item doang yang bisa ngetrigger kupinya tapi beberapa attack ya kalau masalah skill pasif speednya mungkin kalian harus punya black impermanence untuk mempersempurna ngeyempurnain skill kedua pet ini secara maksimal gitu aja sih teman-teman kalau misalkan kalian gak punya black impermanence kalian pengen gacha ini silahkan boleh itu tergantung kalian sendiri kalian punya baterai berapa semoga kalian hoki untuk gacha pet ini teman-teman karena pet ini worth it sekali untuk dipakai di item ya teman-teman kalau skill skill tiganya mungkin kalian bisa nyempurnain si black impermanence aja sih itu aja mungkin cukup segitu dulu review pet white impermanence versi Sinme ya teman-teman dan kali ini Sinme berterima kasih karena udah nonton sampai habis sampai kesimpulan akhir bagaimana kalian pakai pet ini atau kalian gacha pet ini sih ya cukup segitu dulu Sinme udah diri dulu jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sal verti sesuatu keluarga bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax